Intro Anda kembali bersama channel 30 Astro Awani Dan kini saatnya kami menyajikan informasi olahraga Dari Liga Perancis, Stéphane Bia menjadi penyelamat bagi Rennes di babak injury time Gol Bia membuat Rennes berhasil menahan imbang pemimpin kelasmen Liga Perancis Olimpik Lyon 1-1 Pimpinan puncak kelasmen Liga Perancis Olimpik Lyon menjamu lawannya Rennes di Stadgerlang Lyon Perancis Di hadapan sekitar 3.000 pendukungnya Lyon mendominasi permainan Di menit ke-16 tendangan Patrice Luzi membuka keunggulan Lyon atas Rennes Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum Di babak kedua Lyon hampir memperbestar keunggulan lewat umpan Matthew Botmer ke Karim Benzema Namun serangan itu gagal menjebol gawang lawan Di menit ke-2 injury time Rennes berhasil memanfaatkan kesempatan Tendangan sedut Mikhail Pagis diselesaikan dengan baik oleh Stefan Embia Tandukan Embia membawa Rennes menahan imbang Lyon 1-1 Kedudukan ini bertahan hingga akhir pertandingan CSKA Moskow menelan kekalahan tipis 0-1 dalam melanjutan Liga Primer Rusia Melawan Spartak Nalchik hari Sabtu Gol Nalchik tercipta di detik-detik menjelang pertandingan berakhir melalui Bek Nazir Khazarov Hasil ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi CSKA Moskow Bermain di kandang sendiri menghadapi Spartak Nalchik CSKA Moskow dijagokan menang Namun di awal pertandingan CSKA justru kesulitan mencetak gol Di menit ke-38 CSKA mendapatkan peluang emas pertamanya Namun peluang Yuri Zirkov berhasil dihalau Bek Nazir Khazarov di garis gawang Hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0 Memasuki babak kedua CSKA semakin gencar menyerang Di menit ke-54 umpan Ricardo Jesus gagal dimanfaatkan striker asal Brazil Joe Di menit 73 kombinasi serangan CSKA melalui Erkin Caner dan Dimitri Rizov juga gagal menemui sasaran Di tengah frustasinya kubu CSKA justru Spartak Nalchik yang bisa memaksimalkan peluang Pada babak tambahan waktu akhirnya Nazir Khazarov berhasil mencuri gol setelah memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan CSKA Skor 1-0 untuk Nalchik menjadi hasil akhir dalam pertandingan ini Sementara bagi CSKA hasil ini merupakan kekalahan keduanya secara beruntun di Liga musim ini Dari Liga Inggris Aston Villa membantai kesebelasan Derby County 6-0 Berikut adalah hasil sejumlah pertandingan yang digelar minggu dini hari tadi Pembantai Aston Villa atas Derby County dimulai pada menit ke-25 Yang menciptakan gol pertama bagi Aston Villa Setelah itu Aston Villa tidak memberikan kesempatan sedikitpun bagi lawannya untuk menyerang Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 bagi Aston Villa Dan di babak berikutnya 3 gol lagi tercipta Dalam pertandingan lainnya Manchester City unggul 2-1 saat berhadapan dengan Sunderland Dalam pertandingan sengit itu 5 kartu kuning dikeluarkan wasit Namun Sunderland harus mengakui kekalahannya dari Manchester City Sementara Tottenham Hatspur bermain imbang satu sama saat berhadapan dengan Middlesbrough Sementara dari Liga Italia Serie A 2 pertandingan digelar dini hari tadi Di antaranya pertarungan antara Juventus dan AC Milan Juventus unggul dari AC Milan dengan skor 3-2 Pertandingan berlangsung sengit 4 kartu kuning dan 1 kartu merah Daniel Bonera dari AC Milan terpaksa keluar lapangan karena mendapat kartu merah Skor imbang 2-2 di babak pertama sebelum akhirnya dipatahkan Juventus Menjelang akhir pertandingan 3-2 Sementara dalam pertandingan lainnya Palermo mengalahkan Catania 1-0 Juara Tour de France 2007 Alberto Contador berhasil keluar sebagai juara Tour of the Basque Country Di stage ke-6 atau stage terakhir pembalap Spanyol dari tim Astana ini finish tercepat Dengan catatan waktu 29 menit dan 10,52 detik Stage 6 Tour of the Basque Country menempuh jarak 20 km di sekitar kota Orion Bilbao Timur Alberto Contador pembalap Spanyol dari tim Astana berhasil membuktikan ketangguhannya dengan merebut stage 6 Dan sekaligus keluar sebagai juara Tour of the Basque Country Di stage ini Contador mencatat waktu 29 menit dan 10,52 detik Contador menyelesaikan lomba menempuh jarak 838 km dalam waktu kurang dari 21 jam dan 4 menit Di posisi kedua adalah pembalap Australia Cadel Evans diikuti pembalap Belanda Thomas Decker di tempat ketiga Sebelumnya Contador berhasil memimpin di stage pertama Tour of the Basque Country Kemenangan ini melengkapi gelar Contador setelah Maret lalu ia berhasil menjuarai Tour of Castile and Leon Ajang MotoGP Portugal sudah memasuki babak kualifikasi Dan akhirnya yang meraih start terdepan adalah pembalap baru Jorge Lorenzo Ini adalah ketiga kalinya secara beruntun Lorenzo meraih pole position di ajang MotoGP Posisi start kedua ditempati pemimpin kelas semen sementara Denny Pedrosa Sementara rekan satu tim Lorenzo Valentino Rossi meraih tempat ketiga Anak baru di kelas MotoGP Jorge Lorenzo kembali membuat kejutan Pembalap asal Spanyol ini akhirnya mampu memecahkan rekor leperkan satu timnya Valentino Rossi Lorenzo meraih pole position setelah mencatat waktu 1 menit 35,715 detik Pimpinan kelas main sementara Denny Pedrosa sempat menjadi yang tercepat pada sesi latihan hari Jumat Namun pada babak kualifikasi Pedrosa harus puas meraih start kedua di belakang Lorenzo Start di belakang Pedrosa adalah juara dunia lima kali Valentino Rossi The Doctor hanya mencatat waktu 1 menit 36,199 Tempat keempat dan kelima diisi pembalap Amerika Serikat yaitu Nicky Hayden dan Colin Edwards Sementara juara bertahan Casey Stoner masih belum maksimal Stoner hanya start dari posisi ke sembilan Pembalap piat Yamaha Lorenzo Kapirosi start dari posisi ke-12 setelah terjatuh Perjalanan Olimpiade mengelilingi dunia terus berlanjut Kali ini obor Olimpiade tiba di benua Afrika yaitu di Tanzania Komite Olimpiade Tanzania yakin pawai obor di negara ini akan berjalan mulus Anggota Komite Olimpiade Peking menyerahkan obor kepada wali kota Dar es Salam Adam Kimbisa di bandara hari Sabtu Aparat keamanan menjaga ketat kedatangan obor Olimpiade Kedatangan obor juga disambut tarian tradisional Tanzania Dari Tanzania, obor Olimpiade akan melanjutkan perjalanan ke Oman Pawai obor Olimpiade tahun ini kerap dihadang aksi unjuk rasa anti-Cina Ini sebagai bentuk protes terhadap kerusuhan yang terjadi di Tibet pertengahan Maret lalu Evolusi tari di dunia barat ditampilkan dalam pertunjukan solo koreografer asal pelancis Dominic Buafang Simak informasinya sesaat lagi tentunya hanya di Prima Warta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.